Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papi Wilson. Hari ini kita akan bermain sakura ya. Aduh, aku ngantuk sekali. Kenapa sih aku harus bangun? Jam berapa sekarang? Ah, waduh, udah pagi nih. Aduh, aku capek tau kenapa sih aku harus bangun. Nio, kamu ngapain? Kak Yuta, boleh nggak lihat gigiku sebentar? Ada nggak yang aneh? Hah? Gigimu kok goyang? Iya, goyang-goyang terus. Waduh, yaudah kalau gitu aku bantu kamu copotin gigimu deh. Kalau nggak, kamu nggak bisa makan dengan benar. Kasian deh. Kak TKG ada paket baru ya? Iya nih, ada paket baru. Hah, itu pasti tong sampah karena di rumah kita tong sampahnya sudah hancur. Iya, aku beli online. Wih, keren. Wah, ini french fries delisius deh. Makanan hari ini kentang goreng. Wah, Kak Sakura, kentang gorengnya giler. Tapi si Mio giginya goyang, apa bisa tuh? Kan kentang gorengnya keras. Iya, iya kan baru masak. Jadi aku harus tunggu sampai kentang gorengnya nggak enak. Sampai dingin dong. Waduh. Yaudah, kalau gitu aku bantu kamu copotin gigi aja deh. Gimana kalau kita mulai dari... Menyanyi. Kamu kan mungkin bisa menyanyi supaya makin keras, keras, keras. Aku kalau menyanyi mana bisa copot, Kak Ita. Yang lain deh, yang keras mungkin untuk copotin gigiku. Kalau gitu aku buka radio deh. Aku buka radio saja. Iya, tak dulu lah ini tas mengganggu banget deh. Oh iya, besok katanya Kak Sakura mau beli tas baru loh. Dan kata Kak G juga mau beli motor baru. Sabar deh, jangan bilang tentangnya itu. Sekarang aku mau copotin gigi kamu. Alat apa itu? Merah, kecil. Sepertinya tabungan. Oke, nah sekarang sudah dimulai kan lagunya. Buka lagu apa ya? Lagu ini saja. Nah, gimana? Sekarang udah bisa belum? Tanggal. Supaya keras-keras gitu. Supaya gigi buka. Kepala aku makan sakit, Kak Ita. Ah, matikan dulu itu. Maaf ya. Waduh, kalau gitu mau ngapain ya? Gimana kalau kita makan sesuatu yang keras, makan kentang goreng saja? Enggak deh, makan apel coba. Tapi kan kita gak ada apel. Oh yaudah, kita ambil aja di kulkas. Mio, Mio, Mio. Sepertinya ada apel di kulkas. Kak Sakura, kami boleh makan apelnya? Boleh, kalian boleh. Tapi aku kan gak boleh ini nih. Gak boleh potong-potong apelnya. Jadi boleh gak kami makan langsung pakai kulitnya aja? Nah, yaudah itu terserah. Tapi itu udah dicuci kok tadi. Ambil satu deh. Nah, Mio, ayo segera kita pergi. Aku sudah ambil satu nih buat kamu. Gimana, Mio? Rasanya enak gak? Eh, kayaknya gigiku makin gak copot. Waduh, pasti gara-gara kamu makan di bagian... Kamu sengaja makan di bagian yang giginya gak goyang, kan? Aku takut soalnya kalau makan di bagian gigi yang goyang. Kenapa sih kamu penakut banget? Haha, aku punya ide nih. Aku harus pakai cara barbar kalau misalnya kamu terus-terus tidak bisa. Apel ini itu semua gak bisa. Mending kayak gini aja. Coba lihat. Nah, sekarang ada pintu kan? Ya kan? Ya. Gimana kalau kita coba main trampolin? Hah? Oh, iya, iya. Hmm, aku main trampolin dulu deh. Supaya asik deh. Mana tahu gigimu kena goyang, goyang, goyang. Baru lepas. Mungkin trampolinnya harus yang tinggi banget supaya loncatnya tinggi. Supaya makin berlebih barbar dan lebih cepat lepas, ya kan? Ya, tapi kayak itu tahu kan trampolinnya yang mana. Tentu saja tenda trampolin kesayangan kita. Hup! Mari kita mulai di trampolin ini saja ya. Yaudah, loncatnya harus tinggi ya, Mio. Jangan pendek-pendek supaya kamu cepat lepas ya giginya. Oke. Mio, gimana ini loncatnya? Hah, gini kan? Tunggu dulu, aku harus bergerak-gerak supaya lebih enak. Yipi! Kak Ita loncatnya terlalu barbar. Kenapa kamu harus loncatnya gini juga supaya cepat putus? Janganlah kayak gitu. Kok kamu loncatnya ini pendek-pendek? Harus loncatnya baru-baru begini. Ya, kan aku takut, Kak Ita. Nanti kalau cepat gimana? Ya, kan memang harus cepat kamu ini benar-benar, Mio. Guing, lebih tinggi, Mio. Lebih tinggi. Harus lebih tinggi baru sekarang cepat. Kok gak cepat-cepat? Ah, udah deh pakai cara lain aja. Aku udah agak tahan nih main trampolin. Kakiku sakit. Mending kita pakai cara barbar yang tadi aku siapkan. Hah, apa itu? Tentah Kak Ita mau menyiapkan sesuatu yang sangat mengerikan. Aku gak jadi nih, aku gak mau. Aku biarkan aja gigiku terus-terusan seperti ini. Aku tidak mau lagi. Aku tidak mau. Kak Ita pasti akan melakukan sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Hih, kalau kamu kayak gitu terus, kamu harus makan kentang goreng yang bukan hangat loh, tapi dingin. Ya udah deh, lebih baik aku sih makan kentang goreng yang begitu. Daripada gigiku, aku harus copotin. Nah, sekarang Mio sudah beres nih. Mio, gimana nih perasaan kamu? Senang kan? Aku tidak bisa. Kamu tidak bisa kabur lagi. Aku gak eh. Sekarang tiga, dah satu. Jat, aku akan buka bitunya, bom. Talinya, balet talinya. Tali, ikatanku malah putus. Waduh, sepertinya gigimu terlalu kuat, Mio. Ah, Kak Ita ini. Gimana sih, Mio? Mau pakai cara apa lagi? Mau gak ya? Mau aja deh. Enggak, gak mau. Gak bisa, kamu gak bisa kabur lagi. Ayo kita ke taman. Tidak, tidak, tidak. Aku tahu Kak Ita akan pakai cara apa. Cara apa, Yo? Pasti gak tahu, kan? Aku kirain kamu semen perahuntung lah. Aduh, aku kirain mau nanti ditabrak pakai langsung kasar. Ah, hanteng. Oke, apa Kak Ita? Kamu telah memberi kok ide. Ayo kita ke amusement park. Ah, tidak. Kenapa aku bilangnya terlalu keras? Ayo, sekarang aku akan meletakkan kamu di real amusement park bagian sini ya. Jangan, Kak Ita. Itu kalau barbar. Tidak apa-apa. Makan bikiku yang copot. Malah aku yang copot. Tiga, dua, satu. Gombak, tolong. Jalan. Kayak, Tah. Dol. Aduh, kok kamu malah tembusi kuat banget sih kamu. Mio, kamu di mana? Mio. Aku, aku didorong sama kereta. Hah, kamu ini benar-benar. Sekarang aku harus berlebih jauh lagi. Ciat, ciat, ciat. Aku letak di sini aja. Letaknya di bagian yang sini. Di sini pasti soalnya kencang. Oke, Mio. Kamu nggak bisa kabur lagi. Soalnya kalau kamu jatuh, kamu akan ketakutan. Aduh, bukan gigiku yang copot. Tapi jantungku yang copot. Sekarang aku akan naik rollercoaster-nya. Oke, Mbak. Saya mau naik ya. Tolong jalankan rollercoaster-nya. Tiga, dua, satu. Gombak, mulai. Kok nggak jalan? Hah, ini dia. Yipi, aku sudah nggak sabar melihat Mio. Pasti tidak akan ketakutan. Ayo, kita mulai. Oke. Mio, bersiaplah Mio. Pasti kali ini gigimu akan tanggal. Tapi kayaknya... Tak bisa atau nggak ya? Kayaknya cara ini terlalu... Kakek roller dibosankah pasti akan marah. Nggak peduli deh. Aku akan nggak peduli. Setelah sudah mulai naik. Oke. Aku akan sampai di puncak. Mio, bersiaplah kamu, Mio. Kamu akan gepeng. Tidak. Itu nggak akan copot. Jut, Mio. Ayo, nggak copot. Siap aja. Mio, Mio. Kamu kuat sekali, Mio. Mio, kok sampai sekarang nggak bisa? Yaudah, kita main kembang api saja supaya nggak ketahuan. Hmm, mau masuk di mana ya? Di sini aja deh. Hup, terklik. Nah, sekarang kamu tunggu di sini dulu ya. Mio, gimana nih? Sekarang sudah mantap kan, Mio? Hahaha. Ah, aku. Aku nggak tahu. Hahaha. Sekarang aku akan mengikatnya ke kembang api. Tiga, dua, satu. Dua. Nyalakan. Mi. Mio, sudah bersiap. Bentar lagi akan muncul kembang api. Dua. Waduh. Mio. Tunggu dulu. Mio. Waduh. Waduh, mukamu. Tunggu. Aku lepaskan dulu. Aduh, lagi-lagi. Tadinya putus. Eee, Mio. Kok mukamu jadi hitam semua? Eee. Tunggu, Kak Yuta. Pasti gara-gara kena kembang apinya. Waduh. Hah? Yaudah lah, mau gimana lagi? Nggak bisa kayaknya, Mio. Aku sudah menyerah. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Kok ada sesuatu yang warna silver? Ah, nggak tahu deh. Pokoknya aku sudah menyerah. Mio, maaf ya. Kayaknya nggak bisa deh kita melakukannya. Hah? Kayaknya gigimu terlalu kuat. Pasti kagetmu terlalu marah. Dan aku juga marah. Kak Yuta bikin mukaku jadi kotor. Hah? Yaudah lah, Mio. Kamu cuci muka dulu ya. Aku pergi dulu. Hah? Mau gimana lagi? Kayaknya nggak bisa deh. Hah? Lagian aku mau makan kentang goreng. Bersiap. Makan kentang goreng. Kak Sakura, belum selesai ya kentang gorengnya? Ini masak kentang goreng kedua. Yang lain udah dimakan sama Takagi tadi. His, dasar Kak Takagi jahat. Cuci dulu deh. Udah malam. Aku tidur dulu deh. Udah jam 8 begini. Kak Yuta memang nggak bisa bantu aku. Kak Yuta ini. Aku ganti baju dulu deh. Jadi baju tidur. Kak Yuta pasti udah tidur duluan. Aduh, tidak. Aduh, ayam goreng. Ayam gorengnya pada bentar lagi habis. Ih, Kak Yuta ini malah menggigau. Mendingan aku tidur aja duluan. Semoga gigiku besok bisa copot. Tidak bisa lagi nih. Ini harus dicopotin. Mio, bersiaplah Mio. Aku akan mencopoti gigi kamu. Kamu tidak bisa bergerak lagi. Ah, tidak. Oke. Akan kucopotin. Ya, lebih kuat lagi. Nggak sakit kan? Ah, gigiku jadi kayak gigi hantu. Mio, cepat bangun. Mio ini sudah pagi. Ah, tidak. Tidak. Ah, tidak. Apanya yang tidak-tidak. Apanya yang tidak-tidak. Sudah lah. Tidak-tidak gigiku. Aduh, apa sih? Apa yang terjadi? Apakah gigiku masih ada atau sudah copot atau bagaimana? Hah, rupanya cuma mimpi toh. Tapi aku sudah tadi loh. Aku sudah gampang banget. Tadi aku sudah putar gigimu kok sampai copot. Jadi gigiku sudah copot gitu, Kak Sakura? Iya, di bagian atas punya. Kan ada yang goyang itu. Sudah aku copotin kok. Kamu kenapa sih? Tadi bilang tidak-tidak. Tadi aku mimpi, Kak Sakura lagi di rumah sakit. Terus bukan-bukan lagi di dokter gigi. Terus gigiku dicopotin. Hah? Terus gigiku jadi makin mengerikan. Aku lihatnya. Hah? Padahal aku sudah copotin. Tapi pas tadi kamu tidur, tadi tengah malam tadi, aku copotin. Tapi kok sekarang gigimu masih biasa-biasa saja ya? Aku tidak kelihatan mengerikan sih. Sudah yang kamu bilang. Akhirnya aku menggigau ya. Hah? Hmm. Yaudah, ayo cepat bangun. Ini sudah pagi nih. Semalam kentang gorengnya sudah dihabisin si Yuta. Sampai habis. Hah? Hah? Yaudah deh, aku bilang dulu ke Kak Yuta. Kalau misalnya gigiku ini sudah copot. Aduh, Mio. Kamu ngapain? Jangan ganggu aku dong. Aku lagi tidur gini. Masa dimasukin ke kolom? Sini, Kak Yuta. Bangun. Gak boleh. Aku mau tidur. Jangan bangunin aku. Enggak. Pokoknya Kak Yuta bangun. Kok Mio kayaknya? Ini sudah pagi. Bentar lagi siang. Hih, Mio ini benar-benar ya. Padahal aku harusnya bangun siang. Gak boleh kayak gini. Lihat gigiku udah copot. Aku senang sekali. Hah? Aku mah gak lihat. Gak mau lihat ah. Lihat, aku akan makan dulu makanan pagi ini. Kak Yuta gak boleh. Tapi kentang gorengnya sudah aku habisin, Mio. Maaf ya. Lagian kentang gorengnya udah habis juga. Ih, dasar Kak Yuta. Oke, teman-teman. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Dasar gara-gara Kak Yuta. Habis semua kentang gorengnya. Dan senang sekali gigiku udah copot. Tapi Kak Yuta selalu pakai cara barbar. Oke, teman-teman. Dadah.